Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Balijani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, mohon jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kanal Balijani. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi kisah mengenai kedatangan catur sana ke tanah Bali dengan merujuk buku yang disusun oleh jerumangku gede ketutsu bandi berjudul Pabat Pase Maha Kutra Pase Sanak Saptersi Jatur sana yang dimaksud adalah empat bersaudara dari Pancatirta, yaitu Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Genijaya. Mereka bermigrasi dari Jawa ke Bali atas undangan pasangan penguasa Bali Sri Gunapriya Dharma Patni dan Sri Udayana Warman Dewa guna mengatasi kemelut yang tengah mengganggu ketentraman masyarakat Bali pada waktu itu. Kemelut itu terjadi akibat perselisihan antar paksa atau antar sekte keagamaan yang berkembang di Bali. Pada masa itu di Pelu Bali terdapat Sat Paksa atau enam sekte agama yakni Sambu, Kala, Brahma, Wisnu, Bayu, dan Iswara. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara sekte adesan pradaya itu pada praktiknya sering memicu kegaduhan sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Peristiwa itu menjadi problema sosial yang berlarut-larut. Untuk mengatasinya, Mahendradata dan Udayana akhirnya mengundang catur sana empat bersaudara dari Pancatirta di Jawa Timur yang terkenal dengan keahliannya dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka itu adalah para Empu yang kemudian datang ke Bali secara bertahap. Yang datang pertama ke Bali adalah Empu Semeru alias Empu Mahameru. Beliau datang pada tahun 999 Masehi. Beliau yang memeluk agama siwa berparyangan di Besakih di mana kini berdiri sebuah pura yang disebut Pura Ratu Pasir. Pura itu merupakan pura pedarman warga Mahagotra Pasir Sanak Satresi dan Pasir Kayu Selam. Dalam sejarah, beliau dikatakan selibat atau tidak kawin seumur hidup. Kemudian pada tahap kedua datang Empu Gana yang menganut sekte Ganapathia. Beliau datang pada tahun 1000 Masehi. Di Bali, beliau berparayangan di Gel-Gel. Selanjutnya, pada tahun 1267 Masehi, di tempat itu didirikan pura bebaturan penganggih oleh Empu Wijaksara yang kemudian menjadi pura dasar Buana Gel-Gel pada masa pemerintahan dalam Semara Kepakisan. Pada tahap ketiga yang datang ke Bali adalah Lampu Kuturan alias Empu Raja Kerta. Beliau yang memenuhi agama Buddha aliran Mahayana tiba di Bali pada tahun 1001 Masehi dan berparayangan di Padang yang sekarang disebut Padang Bai. Pura yang didirikan di tempat itu disebut pura Silayukti. Kata Silayukti berasal dari Silayukti yang berarti tingkah dan yukti berarti benar. Nama Silayukti diberikan pada pura itu karena dari situlah Empu Kuturan memimpin dan mengajarkan tingkah laku yang benar kepada rakyat Bali. Pura itu merupakan salah satu penyungsungan pusat warga Pase. Yang datang terakhir adalah Empu Genijaya yang memeluk Brahmaisme. Beliau tiba di Bali pada tahun 1049 Masehi. Beliau berparayangan di Bukit Bis-Bis Gunung Lempuyang. Di tempat itu kini berdiri sebuah pura yang bernama Pura Lempuyang Madia sebagai pura kawitan warga Pase. Kedatangan keempat Empu atau Pandita itu ke Bali membawa angin segar bagi Bali. Sebab mereka semua bukan saja ahli dalam bidang agama tetapi juga menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik. Salah seorang dari mereka yang sangat menonjol dalam berbagai bidang keahlian adalah Empu Kuturan. Buktinya beliau kemudian diangkat oleh raja sebagai Senapati. Di samping itu beliau juga dipilih sebagai ketua majelis yang bernama Pakirakiran Jero Makabehan yang beranggotakan seluruh Senapati dan Pandita. Majelis ini adalah sebuah lembaga tinggi negara pada masa pemerintahan pasangan Mahedra Data dan Udayana. Lembaga ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada raja semacam Dewan Pertimbangan Agung dalam pemerintahan Republik Indonesia. Lebih daripada itu majelis ini juga menjalankan fungsi menggodok program kerajaan. Ini semacam majelis permusyawaratan rakyat yang menyusun garis-garis besar haluan negara. Karenanya segala sesuatu yang hendak dijalankan pemerintah terlebih dahulu dimusyawarahkan di dalam majelis ini. Mengenai riwayat Empu Kuturan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Ketika masih di Jawa, beliau pernah bertahta sebagai raja yang berkedudukan di Gira. Beliau memiliki seorang putri bernama Diah Ratna Manggali. Namun, konflik yang terjadi di antara beliau dan istrinya menyebabkan rumah tangga beliau retak. Konflik terjadi karena istri beliau mempraktikkan ilmu hitam yang disebut teluh terang jana sedangkan beliau menerapkan ajaran ilmu kebajikan. Beliau tidak mengajak serta istri dan anaknya ke Bali dan mereka tetap tinggal di Gira. Oleh karena hidup menjanda, istrinya kemudian dijuluki Walu atau Rangda Nateng Gira yang artinya janda raja Gira. Di Bali, Empu Kuturan menerapkan pengalamannya sebagai raja di Gira. Dari penelitian yang beliau lakukan, diperoleh data dan fakta yang sangat bermanfaat untuk mengatasi kemelut yang terjadi di tengah masyarakat Bali. Kemudian, pada waktu yang dianggap tepat, Empu Kuturan selaku Ketua Majelis Pakirakiran Jerumah Kabehan mengadakan pesamuan agung atau rapat besar dengan mengambil tempat di Batanyar. Pada pesamuan agung atau rapat besar itu diundang dan hadir tokoh-tokoh dari masing-masing penganut kepercayaan dan pemeluk agama yang dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Pertama, Empu Kuturan selain sebagai Ketua Majelis Pakirakiran Jerumah Kabehan dan pimpinan rapat, juga sebagai wakil penganut agama Buddha. Kedua, tokoh-tokoh atau para pimpinan orang-orang Bali Aga dari masing-masing penganut kepercayaan dan pemeluk agama yang terdiri dari satpaksa atau enam sekter agama. Ketiga, adalah tokoh-tokoh dan pimpinan agama siwa yang datang dari Jawa. Para peserta pesamuan agung itu telah siap dan membawa konsep dari masing-masing kelompok yang akan diajukan dan dibicarakan di dalam rapat. Berdasarkan hasil penelitian di dalam masyarakat Bali Aga, Empu Kuturan menyampaikan gagasannya kepada peserta sidang bahwa yang menjadi akar permasalahan adalah agama. Karena itu, Empu Kuturan memandang perlu melakukan perubahan-perubahan dan mengatur kembali tatanan kehidupan masyarakat dengan peraturan berdasarkan situasi dan kondisi serta aspirasi masyarakat. Kepada hadirin diberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing. Semua pendapat dan pandangan ditampung oleh Empu Kuturan selaku pimpinan rapat. Setelah memperoleh tanggapan, Empu Kuturan menyampaikan pendapat dan pandangannya. Sidang menerima pandangan Empu Kuturan dengan suara bulat. Akhirnya, di dalam rapat itu diambil keputusan yang menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan, terdiri dari lima butir sebagai berikut. Pertama, paham Trimurti dijadikan dasar keagamaan yang telah mencakup seluruh paham dan aliran keagamaan yang berkembang di Bali saat itu. Kedua, diadakan perubahan atas organisasi keagamaan dan membentuk wadah yang disebut Desa Pokeraman. Untuk itu, didirikan tiga pura yang disebut Kayangan Tiga yaitu Pura Balai Agung atau Pura Desa, Pura Puseh atau Pura Segara, dan Pura Dalam Ulun Setra. Selain itu, ada keharusan mendirikan tempat suci di sawah yang disungsung oleh kerama subah. Ketiga, pada setiap rumah tangga diwajibkan mendirikan sebuah pelinggih berbentuk rong tiga sebagai tempat memuliakan dan memuja arwah suci para leluhur dan yang widiwasa. Rong tiga itu dikenal dengan sebutan kemulan yang terdapat pada setiap sanggah atau pemerajaan. Keempat, semua tanah pekarangan dan tanah-tanah yang terletak di sekitar Desa Pokeraman dan Pura Kayangan Tiga adalah milik Desa Pokeraman. Oleh karena itu, tanah-tanah itu tidak boleh diperjual belikan. Kelima, tentang nama agama yang dianud oleh masyarakat Bali disebut agama siwa Buddha. Demikian keputusan penting yang telah ditelurkan oleh pesamuan agung tersebut. Tempat pesamuan agung yang terletak di Desa Bedahulu Gianyar itu kemudian dikenal dengan sebutan Samuan Tiga yang bermakna pertemuan segitiga. Di tempat itu sekarang berdiri sebuah pura bernama Pura Samuan Tiga atau Samuan Teluh. Demikian salah satu jasa dan warisan sejarah penting yang telah digoreskan oleh anggota catur sana yang bermigrasi ke Pulau Bali. Semoga konten ini ada manfaatnya. Rahayu